Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pendidikan saya yang terakhir adalah Saya duduk di bangku Akademi Sastra Multatuli Saya pada usia Saya kira kelas 2 SMA Waktu itu kesempatan terbuka lebar Karena di Indonesia Saya berani katakan Ada 2 harian waktu itu Pada awal 60-an itu Satu Indonesia muda Indonesia baru di Medan Dan harian rakyat Yang memuat Cerita pendek setiap hari Tapi itu orang Pengulia seperti saya Tidak mungkin bisa menembus Apa namanya Redakturnya Karena itu kan Mutunya tentu tinggi Sedangkan saya kan baru mulai Nah cerita pendek itu Saya mau saya kirim ke Indonesia baru di Medan Atau saya kirim Ke harian rakyat di Jakarta Dan 2 harian ini Kalau cerita pendek itu panjang Itu mereka Muat bersambung Bisa mulai 3 Itu kesempatan saya Untuk melatih Tidak ada yang ditolak Terlalu mewah ya Kalau saya katakan Saya ingin Berbagi dengan orang lain Atau Menyambut seruan hati saya Itu saya kira terlalu merah Memah Pokoknya Saya ingin menulis begitu saja Nah yang hilang itu adalah Rimpunan Dari wawancara dengan Sekitar 30 eksil Yang berada di 5 negara Eropa Belanda Perancis Jerman Ceko Dan Bulgaria Saya kan wartawan Saya kira tidak perlu menjadi seorang wartawan Bahwa kalau ditulis orang Indonesia yang tidak bisa pulang itu Itu pasti menarik Nah waktu itu Muncul lah pikiran Untuk mengawancara mereka Sebetulnya itu bagian Yang romantis Dari hidup saya Dan istri saya Kemudian saya Kasih Diperkaya dengan Fantasi Untuk pertama kali Kamal menginjakan kaki di situ Tujuannya Suryudan Desa Yang dia tak tahu Entah berapa jauh dari sini Kalau berdiri di tebing gini Dan menghadap ke timur Dimana kalau letak desa itu Dia pun tak tahu Tapi partini Mulia Raharyo Antara lain menulis Di dalam suratnya Beberapa hari yang lalu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.